Cara mengetahuin diet kalian itu sehat atau enggak? Hey guys, nama gue Dini Mano. Nama gue Natasya Limano. Dan kita penemukan komunitas Gagandut lagi, di mana kita sudah bantu ribuan orang untuk mendapatkan badan yang mereka inginkan. Dan kalau kalian mau gabung, linknya di bawah ini silahkan gabung semuanya gratis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan notification. Dan untuk hari ini, kita akan membahas gimana sih cara mengetahuin diet kalian ini. Kalian jalankan itu sehat atau enggak? Banyak banget nih ya soalnya, ribuan diet di dunia ini. Macem-macem, ada yang ini, ada yang itu. Nah, terus yang gimana nih? Supaya kita tahu yang sehat yang seharusnya kita pakai gitu loh. Nah, tentunya kita nggak bilang diet kita satu-satunya diet yang terbaik yang harus kalian jalankan. Enggak. Menurut kita banyak sekali diet yang seimbang, yang sehat, yang boleh kalian jalankan. Nah, tentunya kita ada beberapa persepsi mengenai diet-diet yang ada di luar sana. Contohnya, misalnya diet yang menyarankan kalian untuk tidak berolahraga. Atau diet yang nggak boleh makan karbohidrat sama sekali dan makannya gorengan aja. Atau diet yang benar-benar sehari makannya dikit banget. Betul. Atau diet di mana orang dianjurkan untuk... Minum jus buah aja selama satu minggu. Yes. Banyak sekali hal-hal seperti itu kita nggak setuju. Atau disuruh minum powder. Minum bubuk-bubukan aja. Powder, iya. Kayak apa sih namanya? Shake-shake gitu aja. Shake-shake. Jadi meal replacement diet ya. Iya, jadi kalian nggak makan siang, makannya minuman shake-shake aja gitu. Betul. Tentunya semua itu bisa menguruskan badan, tapi apa sehat? Cara mengetahuinnya sehat apa nggak, sebenarnya nggak ribet guys. Gue pengen challenge kalian dengan satu hal ini. Untuk kalian yang mungkin sudah punya anak. Sudah berumah tangga. Berumah tangga. Anak mungkin umur 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Nah, gue pengen tanya ke kalian. Yang kalian jalankan, apakah kalian rela jika anak kalian menjalankannya juga? Iya. Contoh, kalian nggak makan karbohidrat sama sekali, makannya gorengan. Anak kalian yang umur 10 tahun, apakah kalian mau anak kalian mencontoh seperti itu? Betul. Resikonya banyak sekali. Meningkatkan LDL, menurunkan HDL, serangan jantung, respostrope, type 2 diabetes. Resikonya banyak banget. Itu semua kardiofasculitis sudah masuk itu ke dalam situ. Nah, kalian mungkin mau menjalankannya, tapi sekarang gue tanya. Apakah kalian mau anak kalian yang umur 10 tahun untuk menjalankan diet yang sama? Kalau nggak, berarti kan kalian ada sebenarnya di dalam kalian itu pemikiran bahwa itu nggak sehat. Udah tahu ya sebenarnya di benak ya, di benak kepalanya bahwa sebenarnya ini tidak patut dijalankan. Makanya nggak rela kalau anaknya ngejalanin. Tentunya kalau kalian rela anak kalian jalankan, silahkan. Nah, kedua, diet-diet yang tidak menyarankan untuk olahraga. Sekarang kembali lagi, anak kalian umur 10 tahun, 12 tahun di sekolah pun dianjurkan untuk berolahraga. Maka mereka ada kelas-kelas olahraga. Oke guys, nah kalian apa mau kalian diet, menjalankan diet yang tidak berolahraga? Dan itu menjadi satu contoh untuk anak kalian. Anak kalian jadi ikut aja. Oh, ibu saya, bapak saya nggak olahraga, apain saya berolahraga? Oke, menurut kalian itu sehat atau tidak? Gue yakin kalian sudah bisa menilai. Oke guys, dan kembali lagi tadi diet apa? Diet kayak jus buah, atau diet yang nggak makan apa pun sama sekali. Atau meal replacement. Betul. Intinya semua itu gue yakin kalian nggak mau anak kalian melakukannya. Nah, mungkin mereka kalau nggak punya anak nih, masih muda. Oke. Ya, anggap deh kalian punya orang tua yang udah cukup tua banget ya, 50-an, 60-an. Ya, gimana kita tahu justru saat-saat itu penyakit biasanya semakin banyak. Betul, semakin rentan ya karena penyakit juga. Betul. Nah, apakah kalian mau mereka melakukan hal-hal seperti itu? Ya, tentunya gue yakin kalian pasti lebih memikirkan kesehatan mereka. Iya, dan keselamatannya juga. Betul. Tapi kalau kita udah ngomong diri sendiri, kadang-kadang kita semuanya nggak peduli. Iya. Yang penting apa? Kita gampangin ya sebenarnya ya justru ya. Iya, angka baby menurun. Yang penting kurus. Iya. Oke, jadi yang kalian harus sadarin adalah, kalau kalian tidak ingin itu semua dilakukan dengan orang-orang yang kalian kasihi atau sayangin, dan ngapain kalian melakukan itu kepada diri anda sendiri. Nggak masuk akal guys, bener-bener nggak masuk akal. Oke? Iya, betul. Intinya love yourself. That's right. So, gue harap video ini sudah membantu. Kalau kalian ingin video seperti ini, jangan lupa subscribe, nyalakan notification, dan tentunya tulis di bawah deh, kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang diet, kesehatan, olahraga, kita akan usahakan sebaik-baiknya untuk menjawab kalian semua. Oke? Thank you so much for watching. We'll see you soon. Bye-bye. Bye-bye.